selamat menikmati selamat menikmati di blok seperti ini, pergi ke tab home nah ini tab home kemudian pilih conditional formatting conditional formatting ini menyajikan beberapa fitur salah satunya adalah data bar nah kita pilih data bar nah ini ya nah hasilnya akan seperti ini oke kita pilih dulu desainnya sebagai contoh saya pilih yang ini yang warna biru ya oke kita klik Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, penggunaan dari data BART ini bisa digunakan untuk perbandingan data di suatu sel Excel. Nah, biasanya kan untuk membuat grafik, kita harus menggunakan ini ya. Nah, ini grafik ini. Oke, kita coba ya. Oke, kita pilih ini misal. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, selain dari menggunakan grafik insert ini, yang ada chart ini, yang ini ya, kita juga bisa menggunakan data BART di sel Excel seperti ini. Nah, menurut saya, penggunaan data BART di setiap sel Excel-nya lebih mudah dan cepat untuk dibuatnya. Seperti ini, jadi ini lebih efisien ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk bahan, apa namanya, presentasi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya.